Legal pada waktu itu kok Organisasi legal kok Apa yang salah dengan itu? Kan tidak ada Pernah kita akuin dia? Tidak Itu maksudnya Jadi ini krusialnya disitu Ketika nanti tiba-tiba ditarik dukungan Selesai barang Tidak lagi memenuhi syarat administratif Konon lagi kita bicara soal perubahan nama Konon lagi kita bicara dan lain-lain Karena syarat administratifnya Dan ini politik Kenapa teman-teman dulu Panitia dalam evaluasi kami Di internal tatap nih ya Melihat perjalanannya Karena terprovokasi Sudah deal-deal politik sudah berjalan kok Bahkan saking kesalnya Gubsu waktu itu Dia mendahului Dia keluarkan surat Soal Persetujuan Dan pemisahan harta kekayaan Sudah ada samsul Tinggal pansusnya Jadi artinya waktu itu Pansus ini Setuju atau tidak setuju rekomendasinya Tidak ada persoalan Karena sudah RUU Inilah yang kemudian dulu Pertentangan antara Kelompok Jakarta Dengan kelompok Medan Kelompok Medan Merasa karena ini dekat pemilu Jadi dulu nih barang Kelompok Jakarta bilang Tunggu aja selesai pemilu Tinggal didorong ini jadi Dan itu terbukti Ketiga kita melakukan audiensi Dengan debdagri Bos Bang Bull 2010 barang ini harus Sudah jadi sebenarnya Jadi lagi-lagi politik Tinggal kita bagi peran Siapa yang mau menerbuka Siapa yang mau tertutup Siapa yang menjahit Semua kepentingan-kepentingan ini Ada dua kutub yang hari ini Sedang bertarung Berikut turunannya Ada raja-raja kecil Ada bupati taput Ada bupati dosmar Ada bupati Ada bupati yang baru Ada bupati ini Yang sedang juga membangun Kerajaannya masing-masing Ini juga menjadi Tantangan kita ke depan Bagaimana teman-teman pemuda Bagaimana kita Melakukan negosiasi Soal kepemimpinan Sirkulasi kepemimpinan Di Tanah Batak Sumatera Utara Selalu dropping Gubernur R.E. Nenggolan Sudah melakukan lobby Mendekati EPND Simbolon Begitu di terakhir EPND yang maju Begitu di akampanye Kita akan bangun Bagaimana siap-iap Kau 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 gak hafal Kim konon lagi Persoalan rakyat hari ini Sinar harapan Stigma yang dibangun Sinar harapan Bawa Tapanuli Petata miskinan Itu harus kita hapus Jadi waktu itu Ketiga proses Peradilan teman-teman ini Berjalan Selasa Kamis Sidang waktu itu ya Jumat kita Biasanya pulanglah Pulanglah wak Kau bayangin Ke Tarutung sana Ke Baligie Ke Tarutung Bekas gempa Tahun 87 Masih ada wak Masih ada di Di pasar Tarutung Pasar Beligie itu 87 gempa kan Tarutung gempa Sampai hari ini Aku menangkap sinyal gempa Sama usir hari ini Sebagai syarat Alam semesta Sudah mulai marah Kalau itu udah marah Berarti amanat Harus kita ambil Terima kasih Oke Tepuk tangan dong Buat kawan-kawan Untuk Masukan dari Abang-abang ini Jadi mungkin Untuk masukan dari Bang-abang Apul Kan udah Membuka lah ya Bang Amrin Jangan Biar gak pesimis lagi Abang ini Harusnya dibangun lagi Katanya Jadi Buat kawan-kawan Buat nanti lebih enak Diskusi santai Masih ada Yang mau bertanya Atau apa gitu Masih ada kawan-kawan Yang maju Sebenarnya mereka Mereka ini Kau bilang tadi Bahwa korban elit Harusnya itu yang Kau bilang sama Bernando Bernando itu Certiku Kau pikir dulu Aku gak negosiasi Dengan teman-teman BBHI Eh si Chandra Dibilang Oh Bukan Gue bilang Ini kebebasan berekspresi Kebebasan orang Soal kau setuju Atau tidak Itu soal lain Tapi hak untuk Menyatakan pendapat Itu harus dilindungi Undang-undang Gitu loh Kau bisa bayangin Kalian bisa bayangin Ada seorang itu Yang gak tau apa-apa Sangat murni Minum Minum air Minum air Sampo Jadi Kalau dibangunin Sampai jam berapapun Padahal yang sama Jam yang sama Segala macam Kau cerita dulu Soal dulu Soal dulu kau Aku kasih Tapa dulu Aku cerita Tidur dengan Saur Di pinggir Segala macam Negosiasi Dengan segala macam Dikirim Mengkonsolidasikan Keluarga Mengkonsolidasikan Kini Ketemu dengan Luhu Ketemu dengan TB Silalai Ketemu dengan Buyung Agar tidak Konflik sarannya Tidak melebar Soal bahwa Kita tidak Setuju dengan Canra Itu soal lain Ini sudah jauh Baru tadi Malam si Christian Bicara Bahwa ini sudah Digadang-gadang Dari 2002 Dan dia ikut Pertemuan dengan Luhu Tidak Sebelum Dikamu Gitu loh Satu Karena ini sudah RUU RUU itu kan Ada pembahasan Twitter Selesaikan Bahas Nah kalau Teman-teman Kita disini Teman-teman Disini Diam saja Makanya Aku bilang Tadi aku Membayang Literasi ini Seperti diskusinya Amin Saripudi Ngopi-ngopi Karena semua Dimulai dari Ngopi-ngopi Dari gini-gini Aja kok Republik ini Juga merdeka Karena iseng-iseng aja Orang-orang muda itu Tapi niat Iya kan Niat mereka Kita culi Soekarno Kata ini Culi beneran Ragu kau Bung Ya sebenarnya Ketika sebentar Dalam tempoh yang Singkat-singkatnya Nanti aja kita atur Belakangan Jadi barang itu Itu cuma berapa jam Jadi tiapku bilang Dalam Kami Hampir udah jalan Kita evaluasi Tinggal bagi peran Tadinya aku berharap Ranto datang Atau Sarma yang datang Biar kita berbagi tugas Gitu loh Aku Sedikit banyak Aku tahulah Tarikan Sarma ini kemana Akunya aja Gak punya elit Masih tetap Tegak lurus Di garis masa Gitu loh Itu yang terjadi Tinggal kalau nanti Provinsi ini Kita ambil alit TPL itu Kita ciptakan Amdalnya yang baru Kenapa Kita negusnya aja Kalau kapitalis Tidak bisa kita lawan Kita jinakan Kalau tentara kita bisa Tidak bisa lawan Kita jinakan Siapa yang mau Tentara Jam 4 pagi Dia udah Usap Nah kawan-kawan Jam 1 aja belum bangun Gitu loh Itu fakta Ya enggak Dia disoal Aku apa Pernyataan Segala macam Puhangkap itu Lip service Yang dalam bayangan Kududu Baudan Adalah badan otorita Seperti Batang Dia otonom Bentuknya Kepres Jelas Dan jangan dikelola Orang Batang Secara profesional Dia bangun master Master plan Dia bangun Kota Kota kembar Dengan penang Misalnya Dengan segala macam Bukan seperti ini Enggak punya apa-apa Bingung dia Karena dia mau koordinasikan Pocoran dari dalam Ketua yang lama itu Baudet itu Baudet itu Gerah dia Dia bilang ada 10 KSPN Yang lain itu gampang Yang kalau ini banyak portalnya Dia bilang Disana salah Disini salah Iya Dan tidak ada anggaranya Itu perpresi itu Pas ke reformasi Itu habisin aja Karena habisin-habisin anggara Enggak ada nomenklatur Jadi Lagi-lagi politik Jangan putar politik Jangan seolah-olah Itu urusan politik Kau merokok aja Bagaimana cara Itu politik Kau minum kopianya Ini proses politik Bagaimana distribusinya Sampai ke literasi Itu politik Barus itu Itu Kok itu pelabuhan terbesar Ketika dia tutup Migrasilah orang Batak Masuk Tuhu Bahasa Mosi Segala macam Sampai Medan Siapa yang menutup Medan Ya migrasi orang-orang Baru sana Yang kemudian Berrekusiasi dengan Deli-Delisi Kan itu aja Penelitian Kiporgian Tahun 55 Siantar itu Ya memang Orang migrasi Maka jangan heran Di Tiga Dolok Itu banyak orang Batak Karena migrasi Pindah dia Tanganong betong jualan Nahabijuk kan Dibarus Makanya gue bilang Perang melawan Dibarusak kemijun Adalah amanat Sejarah orang Batak Dan dalam sejarah Kekristianan Apa yang dikatakan Tiga orang dari Majus Datang membawa apa mereka Membawa apa Kemenyian Kan apa bahasa kemenyian Kemenyian itu Kedua sumbernya Kalau gak dihumbang Ya diyaman Itu aja Sehingga datanglah Gujaran-gujaran itu Oh ada kerupanya Yang lebih bagus Ini agak menyimpang Anak-anakku Gue ajarin itu Ini baca Tan Malaka Kalaupun kau mengikuti Perkembangan sekarang Kipop-kipop itu Ya apa-apa Silahkan Tapi kau silahkan Waktu Biar kita tahu Makanya kau bilang tadi Apa potensi Kita penuhi Luar biasa Luar biasa Luar biasa Potensi itu Luar biasa Hari ini Siapa yang mau saing Tambang Emas dan migas Di sana Astrahus Hitung-hitungan Ada tim kecil Yang kubuat Samping saya Menyata-tetap Ada tim kecil Yang Aku coba Cari 6 triliun 6 triliun Pertahun 6 triliun Bisa kita hasilkan Pertahun 6 triliun 6 triliun Itu 6 triliun Dan bangunan Dan Dalam Ihung Bahasan Dalam Isamosiran Kemudian Nanti kan kita bicara Bagaimana negosiasi Dan segala macam Kita antara Toba dan Samosir Ini yang harus Kita hadapi Karena secara Ekonomi Orang Toba Itu Sudah lebih dulu Karena itu Lintasan Dan itu Kemudian Ditanam Dalam Benar Tiga Eh Burun Ditoba Stigma Itu Harus Selesai Jangan Jadi Kalau teman-teman Masih Tidak Yakin Soal Penamaan Soal Yang lain Hal-hal Yang bisa Kita Negosiasikan Kita mau usir Kita mau bersihkan Danutoba Dari Aro Aro Teh Le Nama polok Teddy Baby Sampai hari ini Kok Apa susahnya Itu Cabut Itu PMA Katanya Aku apa PMA Di pusat Cabut aja Apa susahnya Pertanyaannya Punya Political Will Tidak Punya Niat Tidak Punya Men Seraya Tidak Makanya Gue Agak Kritik Ketika teman-teman Biayasan pencinta Dari Toba Sebelum Dia matang Dan tidak Diikutin Gerakan masa Yang masif Dia langsung Lempar ke Pengadilan Ketemu Dengan Hotman Paris Yang Notabene Yang Kau Bilang Tadi Coba Hotman Paris Dan Donald Tampunan Mengumpulkan Kuitnya Siapa Wacara Aku Apapun Donald bilang Suri Aku Udah Tertarik Dalam Dunia Politik Bang Daripada Kau Bangun Di sana-sana Kau belanja-belanja Proyek Kenapa Tidak Kau Investor Sendiri Kenapa Kita Harus Bunding Dari Luar Luar Untuk Investor Kenapa Hanya Tiga Hanya Hanya Tiga Yang Tidak Bisa Di Daerah Pertama Militer Mata Tidak 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 Tidak